Udah Pak, langsung Pak ya Ayo, sama-sama kita dengarkan Paparan dari Bapak Komisi 2 DPRI Kepada Bapak Ahmad Dolly Peniatan yang kami persilahkan Pak Ya Waalaikumsalam 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 Para Pati Pati Tuna Dan Pati Anambas Kemudian Panitia Musyawara besar Masyarakat Anambas dan Tuna Secara khusus Pak Mustafi Tafri Yang mengundang saya Kemudian Dan seluruh peseksa Musyawara besar Untuk pertama kita Punyikan pujian syukur Dan Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa 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 Sehingga kita Masih bisa terus Melakukan Perpati aktivitas Walaupun masih dalam Suasana perdahan Tapi pandemi COVID-19 Yang kedua Saya tentu mohon maaf Karena saya Tidak bisa hadir langsung Pada Dan situasinya juga Di dalam perjalanan Di satu daerah Tapi mudah-mudahan Kehadiran saya Walaupun secara virtual Tidak mengenai makna Dari Pelaksanaan musyawara besar ini Bapak-Ibu sekalian Musyawara besar ini Seperti yang Saya tahu Bahwa Kita Lakukan Wampata Untuk Mempersiapkan diri Agar Daerah-daerah di Kepulauan Natuna Anamas Yang sekarang adalah Bagian dari Provinsi Puan Riau Untuk Menjadi Provinsi Tersendiri Dan tentu Saya kira Masyarakat Di Kepulauan Sekitar Natura Atau masih Punya Alasan-alasan Yang Betul Kenapa memang Harus Dipekarkan Satu Satunya adalah Satu Potensi Daerah Yang memang Harus Kepulauan Secara Mendingi Yang Kalau Dalam Posisi Separat Koordinasi Dari Segi Geografisnya Mungkin Anda Menurutkan Kemudian Yang kedua Tentu Natuna Tentu Daerah Satu Terluar Pasat Indonesia Buah Akan Akan Lebih Kuat Apabila Dibinkan Menjadi Sebuah Provinsi Nah Dan Yang kemudian Berbagai Alasan-alasan Lain Yang Tentu Saya kira Sudah Dikaji Secara Mendalam Nah Tetapi Juga Kita Perlu Ketahui Kalau Sampai Saat Ini Kebijakan Pemorkan Daerah Itu Belum Dicabut Portatorium Oleh Pemerintah Karena Memang Di Masa Yang Lalu Kita Banyak Sekali Mengambil Kebijakan Yang Pada Akhirnya Untuk Harus Dievaluasi Dalam Rangka Untuk Memangkan Konsep Otonomi Daerah Di Indonesia Nah Oleh Karena Itu Sampai Sejauh Ini Memang Belum Ada Daerah-daerah Yang Pekarkan Nah Kebijakan Itu Akan Mungkin Dilakukan Pemijakan 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 Indonesia Punya Desain Besar Konsep Atau Desain Besar Tentang Otonomi Daerah Di Indonesia Yang Itu Juga Merupakan Salah Aman Dari Undang Undang Tentang Pemijakan Daerah Yang Memang Secara Objektif Perlu Dilakukan Pemekaran Termasuk Natura FNI Tidak Terus Harus Melakukan Persiapan Persiapan Sehingga Pada Saat Nanti Kemudian Desain Besar Atau Konsep Desain Besar Atau Daerah Itu Sudah Cabut Dan Kemudian Sudah Meletuk Di Dan Daerah Daerah Sekitar Medan Perlu Menjadi Daerah Provinsi Yang Baru Mudah-mudahan Dengan Musyarah Besar Ini Nanti Kita Bisa Mendorong Terjadinya Pemekaran Sudah Dari Dengan Catatan Sudah Indonesia Mempunyai Konsep Besar Desain Konsep Besar Otonomi Daerah Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Sambutan Ini Saya Mencatatkan Sekali Selamat Kepada Seluruh Masyarakat Kabupaten Namaz Dan Hatuna Yang Menjelanggarkan Pusat Besarnya Pada Hari Dan Terima Kasih Atas Pendangan Dan Mengikut Persertakan Saya Dalam Pusat Besarnya Mudah-mudahan Di dalam Waktu Saya Bisa Hadir Secara Fisik Dan Bisa 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 Terahim Baik Kira Demikian Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh